Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan saya Pak Dedy SMK Negeri 4 Jakarta Kita sudah sampai di pertemuan keempat Membahas tentang komponen-komponen dasar elektronika Pada seri pertemuan kita yang ketiga kemarin Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kapasitor Berarti kita sudah menyelesaikan dua buah komponen pasif yang penting Yaitu yang pertama tentang resistor Bahwa dalam resistor terdapat tiga jenis resistor Ada yang fixed, variable, dan special Pada pertemuan lalu kita juga sudah bisa membahas bagaimana Cara membaca kode warna daripada resistor Kemudian standar E25 dan E12 yang ada untuk nilai-nilai resistor Kemudian kita sudah bahas juga tentang kapasitor Bahwa dalam kapasitor dia ada yang fixed dan variable Sementara yang fixed ada dua Yaitu ya ada yang polar dan non-polar Apa bedanya polar dan non-polar? Kemarin juga dijelaskan Tapi saya kembali tekanan lagi Polar itu punya polaritas Non-polar tidak punya polaritas Berarti yang polar adalah boleh dipasang Eh tidak boleh dipasang terbalik Hati-hati dalam pemasangannya Yang non-polar dia bebas Boleh mulai-mulai balik Tidak ada masalah Yang kedua adalah Yang polar biasanya nilainya dia lebih besar Daripada yang non-polar Itu perbedaan daripada kapasitor polar dan non-polar Kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana Membaca kode kapasitor dan tegangan kerja daripada kodisator Kemudian ini kita kemarin bahas bagaimana membaca nilai-nilai daripada suatu kodisator Sifat kapasitor juga sudah kita jelaskan Bagaimana kapasitor itu adalah Dapat mengelewatkan arus AC dan menahan arus DC Kemudian juga fungsi-fungsi kapasitor Selain dia sebagai kopling Sebagai filter Dia bisa juga sebagai filter HPF dan filter negatif Baik kita lanjutkan pada seri pertemuan kita yang keempat Sesuai dengan janji saya pada pertemuan sebelumnya Kita akan bahas yaitu tentang induktor Induktor atau kita sebut juga sebagai kumparan Barangkali ini adalah salah satu komponen yang paling senerhana Karena dibuat hanya dengan membuat kawat liritan saja Kalau pada resistor satuannya biasa dinyatakan dalam ohm Kemudian pada kodisator dia dinyatakan dalam farat Ada mikro farat, nano farat, pico farat Kalau induktor satuannya adalah henry Ada mili henry dan mikro henry Mili henry adalah 10 lupakan mili 3 Mikro henry adalah 10 lupakan mili 6 Jadi induktor adalah suatu komponen elektronika Yang terbuat dari satu kawat liritan Yang bekerja dengan prinsip elektromagnetis Jadi dia kerjanya adalah ketika dia dikasih arus Dia akan menimbulkan induksi elektromagnetis Ketika dia digabungkan nanti dengan C dan dengan R Maka dia akan membentuk suatu nilai resistor baru Yang disebut dengan reaktansi induktif dan impedansi Pembahasan tentang itu tidak ada di mati kita Nanti khusus ada pembahasan tentang teknik elektronika Ini komponennya Jadi dia simpulnya kalau hanya kawat liritan saja Ini yang seperti ini Ini induktor inti udara Tapi kalau dia seperti ini Dikasih besi hitam Ini adalah ferit Yang lambangnya putus-putus Kalau ini besi Jadi intinya besi Ini L Bentuknya seperti trafo Tapi dia L Ini bentuknya Ada juga yang bentuk bulat seperti ini Ini disebut dengan toroid Intinya inti toroid Inti ferit ini Jadi Konsep prinsipnya adalah Ketika kumparan itu dikasih arus Dia akan timbul induksi medan manit Itulah yang Kenapa Setiap ada liritan selalu kalau dilakai Dan elektronika itu dipasangi dioda Karena dia selalu ada GGE lawan Yang akan timbul sesaat Ketika pertama arus itu mengalir Dan GGE lawan ini selalu Memiliki polaritas terbalik Dari sumber arus yang membangkitkan Ini liritan yang dipasangi ferit ini yang digunakan Dimanfaatkan Dari induktor kita bisa masuk ke transformator Karena transformator itu juga adalah induktor sebetulnya Tapi dia induktor yang dibuat dua buah liritan Yang diletakkan dalam satu inti Nah dia corenya ini intinya Kalau dia dua liritan dalam satu keempat Ini seperti ini intinya inti udara Tapi kalau ini adalah intinya inti besi Dua liritan itu disebut dengan Liritan primer dan liritan skunder Transformator itu dari kata Orang sebut juga transformator atau trafo Transformator itu asal katanya dari transfer Transfer itu artinya adalah pemindah Jadi definisi daripada transformator adalah Komponen elektronika yang dapat memindahkan daya Karena dia bukan hanya arus Tapi tegangan dan tegangan dan arus Dia bisa jadi daya Dia dapat memindahkan Jadi walaupun kewakawat ini tidak saling berhubung Dia bisa memindahkan dari liritan yang satu Ke liritan yang satunya Dia punya dua liritan Yang disebut dengan liritan primer dan liritan skunder Primer itu input Skunder itu liritan output Nah perbandingan antara tegangan dan liritan Itu rumusnya adalah VP per VS sama dengan NP per NS Artinya apa? Tegangan dan tegangan primer dibagi Tegangan dan liritan skunder sama dengan jumlah liritan primer dan jumlah liritan skunder Artinya jumlah liritan ini menentukan tegangan daripada Liritan tersebut Makanya Trafo itu Ada dua macam Ada yang namanya Transformator Step Up Ada yang namanya Transformator Step Down Apa bedanya? Dari rumus VV per VS NP per NS Ini dapat dikatakan bahwa Jika tegangan primer Lebih besar daripada tegangan skunder Maka dia disebut sebagai Transformator Step Down Step Down Yang ini Jadi besar primer Daripada skundernya Jadi kalau masuk Biasanya kita pakai Step Down itu Untuk catu daya Masuk 220 Volt Keluarnya misalnya 6 Volt Itu berarti transformator Step Down Tapi ada juga transformator Step Up Yang berfungsi menaikkan tegangan Dimana Tegangan primer Lebih rendah daripada tegangan skudernya Atau skudernya dia Lebih besar Dimana itu dipakai Jadi kalau Step Down Adanya di Adaptor Kalau Step Up Itu adanya Contohnya di TV Flyback Trafo Gimana tegangan Dari horizontal Itu hanya sebesar 180 Volt Bisa dinaikkan menjadi Kilo Volt Untuk menyalakan Tabu gabar Di TV itu Ya Hitam putih itu Bisa Sampai dengan 1 KV 1,5 KV Tapi untuk 3 TV warna Itu bisa butuh Sampai 3 KV Sampai dengan 4 KV Kilo Volt Dari tegangan 180 Volt Jadi transformator Ada 2 macam Ada transformator Step Up Ada Step Down Step Up Adalah transformator Penaik tegangan Di mana tegangan Primer Lebih besar Daripada Tegangan Step Up Adalah Penaik tegangan Tegangan Primer Lebih rendah Daripada Tegangan Skudernya Atau Jumlah Lilitan Lebih Rendah Jadi kalau Step Up Itu Lilitan Primernya Sedikit Lilitan Skudernya Lebih banyak Berarti Nanti Tegangan Inputnya Lebih kecil Daripada Tegangan Keluar Kalau Transformator Step Down Adalah Promotor Berlurung Ketegangan Primernya Lebih besar Tegangannya Lilitan Juga Lebih banyak Daripada Lilitan Skudernya Ini adalah Contoh-contoh Transformator Step Down Yang digunakan Di elektronika Biasanya Ini yang intinya Biasanya digunakan Di inverter Atau Di switching Kalau ini adalah Termator Daya Termator Daya Ini digunakan Dalam listrik Biasanya Di jaringan Sutet Jadi Tiap-tiap listrik Tegangannya Seribu Volt Ribuan Volt Sebelum Sampai ke rumah Diturunkan dulu Menjadi Berapa Volt Misalnya Untuk diribusi Itu jadi Dari Ribuan kilo Menjadi Seribu Kilovolt Nanti Di tiang-tiang Itu Temu Transport Daya Lagi Tapi Distribusi Namanya Lebih kecil Dia akan Turunkan Dari Seribu Menjadi 220 Volt Nah 220 Itulah Yang Kita bisa Pakai Di rumah Nah Ini Biasanya Ada di Gardu Atau Ada di Tiang-tiang Listrik Dari Tiga Pasal Menjadi Satu Pasal Disalurkan Ke Rumah-rumah Itu Tentang Transformator Untuk Enekonomika Sendiri Kita mengenal Transformator Itu ada Dua macam Yaitu Trafo Engkal Dan Trafo CT Karena Jenis-jenis Adapter Penyarah Kita Ada Penyarah Yang namanya Full wave Dengan Menggunakan Single Tegangannya Ada juga Yang Tegangannya Double Symetris Catu Daya Symetris Untuk Apprifier Dia Symetris Nah Biasanya Untuk Catu Daya Symetris Dia Membutuhkan Adapternya Jenis CT Yang Biasa Itu Yang Engkel Bedanya Dimana Kalau Kita Angkel Itu Sama Tapi Sekundernya Yang Berbeda Pada Transformator Angkel Tegangannya Itu Dia Cuman Tunggal Satu Satu Yaitu 0 6 9 12 15 Jadi Angkel Itu Primernya Keluarannya Satu Satu Jadi Contohnya 0 5 6 Tapi Kalau Dia CT Center Tap Dia Keluarannya Tegangannya Adalah Sepasang Sepasang Jadi CT Itu 0 Dia Keluar 12 12 2 18 2 25 Volt Kadang-kadang Ada 2 35 Dia ada 2 Ini adalah Transformator Yang CT Kalau Kita Lihat Ini Yang Atas Adalah Gambar Transformator Yang Engkel Primernya Sama Ini primernya 0 110 220 Ini Juga Sama 0 110 125 Sama Primernya Tapi Sekundernya Beda Kalau Tengah Motor Yang Kali Cuman Satu Satu 0 6 9 12 15 12 20 24 Kalau Yang CT Keluarannya Adalah Sepasang Sepasang CT Itu 0 12 12 Ada 2 18 0 Ada 2 24 Ada 2 30 Ada 2 Itu Bedanya Engkel Dan CT Center Tap Centre Tapet Nah Gunanya Tadi itu Apa Kalau Yang Biasa Catu Daya Biasa Catu Daya Universal Catu Jadi Adapter Ada yang Keluarannya Cuman 12 Pol 5 6 Tapi Kalau Yang CT Dia Keluarannya Double Biasanya Untuk Amplifier Of M Itu butuh Tegangan 15 Positif 15 0 Dan Negatif 15 Atau Amplifier Butuh Tegangan Min 35 0 Dan Positif 35 Itu Yang Membedakan Transformator Angle Dan Transformator CT Bagusan Mana Ya Dua-duanya Bagus Hanya Bisa Diaplikasikan Digunanya Benar-beda Tapi kadang-kadang Kita juga bisa Boleh Memakai Angle Kita pakai Menjadi CT CT Bisa menjadi Angle Kalau kita Mengenal Fungsinya Jadi Kalau dia Ini yang Biasa Yang engkel 0 3 4 Setengah 6 7 5 9 12 Jadi Kalau kita Lihat Selisihnya Adalah Ini 3 Volt 1 Setengah 3 Volt 1 Setengah 3 Volt 3 Volt Jadi Ini Bisa Kita gunakan Kita Kita Anggap Menjadi Transformator CT 6 Itu Jadi 0 Jadi 7 Setengah 1 Setengah Ini kan 1 Setengah Nanti Dia 3 3 Kesini Kan 6 Ini Ketiga Nah Ini bisa Juga Ini Pas Setengah Jaraknya 6 6 Jaraknya 6 Volt Jadi Kita Bisa Saja Merubah CT Menjadi Engkel Engkel Menjadi Tegangan CT Itu Terserah Oke Jadi Dimana Dipakainya Nah Ini Kita Bisa Lihat Ini Catu Daya Biasa Yang Butuh Tegangan Cuman Oh Ya Sorry Ini Catu Daya Yang Pake 4 Bridge Ini Sama Sama Full Wave Rectifier Kalau Dia Pake 4 Yuda Keluarannya Dia 15 Volt Pasang 15 Boleh Sampai 17 Boleh Jadi Ini Adalah Penurun Tegangannya Penyalahannya Ini Perkatanya Keluar Tapi Untuk Jenis Yang Pake 2 Dioda Kita Bisa Gunakan Tarmator CT Jadi Kalau Pake CT Pengen Bikin Adaptor Butuh Pake 2 Dioda Saja Tapi Kalau Dia Yang Engkal Pengen Tegangan Adaptor Butuh Nggak Bisa 2 Dioda Tapi Dia Harus Pake 4 Dioda Jadi Fungsi Daripada Tentik Elektrik Umumnya Digunakan Sebagai Rangkaian Catu Daya Atau Adaptor Isi Adaptor Itu Apa Tiga Komponen Yaitu Trafo Stepdown Dioda Breast Dan Kapasitor Ini AC Diubungkan Ke Primer 0 Dan Kecolokan Keluarannya 0 Sama 12 Masukin Ke 4 Dioda Ini Kemudian Pertemuan Anoda Katoda Dengan Katoda Jadi Positif Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Sebagai Sumber Tegangan Untuk Menyalahkan Rangkaian Kita Ini Contoh Catodaya Yang Banyak Dipakai Sekarang Namanya Switching SMPS Dia Juga Menggunakan Transformator Tapi Transformator Biasanya Dimunakan Adalah Transformator High Frequency Ini Nanti Secara Kursus Bisa Dibahas Di Materi Tentang Penerapan Rangkaian Elektronika Kita Nanti Bahas Tentang Catodaya Oke Itu dulu Barangkali Pertemuan Kita Tentang Rangkaian Elektronika Kemudian Demikian Di Pertemuan Episode Keempat Ini Kita Sudah Menyelesaikan Semua Rangkaian Pasif Yaitu Diawali Dari Pembahasan Tentang Baterai Kemudian Ada Seekring Ada Tombol Relay Jenis-jenis Saklar Ada Resistor Kemudian Kita Sudah Bahas Tentang Kapasitor Kemudian Ada Relay Relay Kemudian Sudah Kita Bahas Juga Tentang Induktor Transformator Kita Sudah Selesaikan Semua Komponen Pasif Pada Empat Seri Pelajaran Yang Sudah Kita Kepati Kita Nanti Ketemu Lagi Di Seri Yang Kelima Untuk Membahas Tentang Komponen Aktif Daripada Rangkaian Dasar Elektronika Ini Diawali Dengan Yoda Sampai Dengan Transistor T-Ristor Sampai Dengan OPM Demikian Dulu Pertemuan Kita Kali Ini Dalam Pembahasan Tentang Elektronika Komponen Dasar Elektronika Terima Terima Kasih Atas Segala Perhatian Saya Hikmat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati